Dinas Pendidikan menduga hilangnya penglihatan seorang siswa SD di Goa, Sulawesi Selatan bukan karena pengaruh belajar online. Kebutaan terjadi akibat penyakit lain di bagian kepala yang membuat syaraf mata siswa tersebut mengalami pembengkakan hingga putah. Menindaklanjuti kasus dugaan hilangnya penglihatan seorang siswi di Goa, Sulawesi Selatan akibat belajar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Goa mengatakan dugaan sementara bukan karena pengaruh radiasi saat mengikuti pelajaran daring. Hasil pemeriksaan dilakukan Dinas Pendidikan setempat bahwa RIRIN baru efektif menggunakan ponsel untuk menyelesaikan tugas secara daring dimulai sejak bulan Agustus 2020 lalu. Dari sisi kesehatan, informasi yang kami dapatkan bahwa kecil kemungkinan karena faktor radiasi. Ya bisa jadi ini karena ada kelainan memang pada mata, tetapi kami saat sekarang ini menyerahkan sebelumnya kepada ahlinya, dalam hal ini tidak kesehatan apa pun menyebabkan dari kebutaan anak yang bersama. Sementara tim dokter mata Rumah Sakit Universitas Hasanuddin yang melakukan pemeriksaan mengatakan faktor hilangnya penglihatan secara tiba-tiba terjadi akibat adanya penyakit lain pada bagian kepala RIRIN yang membuat syaraf matanya mengalami pembengkakan hingga buta. Yang biasanya penyebab kudem papilnya itu karena, paling sering itu karena adanya kelayunan di intrakranial, artinya di kepala. Misalnya seperti ada tumor atau ada infeksi yang menekan syaraf mata sampai penglihatannya dua-duanya itu menghilang. Sebelumnya diduga akibat pengaruh radiasi ponsel saat mengikuti pelajaran secara daring, seorang siswi kelas 6 sekolah dasar menjadi buta. RIRIN mengaku sempat mengalami pusing, tak lama berselang penglihatan mata sebelah kirinya tiba-tiba buram dan kini kedua matanya tidak dapat melihat lagi. Kini keluarga RIRIN hanya bisa berharap mendapatkan bantuan untuk pengobatan matanya dan bisa belajar seperti sedia kalah. Dari Kabupaten Goat, Sulawesi Selatan, Bukma Ainews, melaporkan.